ESK Season 238, Kesengsaraan 100 Ketika suara itu pertama kali terdengar, itu masih jauh. Pada saat kata terakhir diucapkan, beberapa sosok sudah tiba. Mereka melewati pasukan iblis dan menuju Zephyr Thunder Hall. Siapa di sana? Beberapa ahli True Demon menonjol dan berteriak. Biarkan mereka datang. Yan Zui melambaikan tangannya dengan lembut dan menatap para pendatang baru dengan tenang. Di antara mereka, ada seorang pria dan seorang wanita yang berasal dari Zephyr Thunder Hall. Mereka sudah melarikan diri dan sekarang kembali. Pria berjubah hitam yang tersisa dan biksu muda hanyalah dewa surga tingkat rendah dan tidak perlu ditakuti. Hanya pria berjubah ungu yang mengendarai serigala surgawi yang melahap bulan yang mengenakan topeng perak dan wilayah kultifasinya tidak dapat ditentukan, dia tampak tak terduga. Kenapa kalian kembali? Feng Chantian memandang Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo dan bertanya dengan cemberut. Tuan Balai, kami, menemukan beberapa pembantu. Mereka ada di sini. Kiyu Siluo melirik kelompok Wu Dao dan merasa bersalah. Suaranya berubah lebih lembut dan lebih lembut karena dia sendiri tidak mempercayainya. Termasuk serigala surgawi, hanya ada enam dari mereka. Namun, pihak lain memiliki satu juta pasukan iblis, perbedaannya terlalu besar. Feng Chantian menyapu pandangannya melewati tubuh utama Wu Dao, Yan Bei Chen dan Ming Zhen dan menghela nafas dalam. Ini konyol. Tidak hanya dia akan mati hari ini, kehidupan orang-orang ini juga akan dikorbankan untuk apa-apa. Kaisar Guntur Senior Yan Bei Chen menarik kedua sabar dan memegangnya di depan dadanya, berkata dengan suara yang dalam, Saya Yan Bei Chen dan saya juga dari daratan Tianhuang. Saya di sini hari ini untuk bertarung bersama Anda. Saya Ming Zhen dari daratan Tianhuang. Saya bersedia bertarung bersama Kaisar Guntur. Ming Zhen memegang tasbi di tangan kirinya dan alu penakluk iblis yang ditinggalkan Kaisar Ananda di tangan kanannya. Dia memiliki ekspresi tenang dan tak kenal takut. Jadi, kamu dari daratan Tianhuang. Feng Chantian merasa menyesal sekaligus bersemangat saat dia mencengkeram tinjunya. Bagus-bagus-bagus. Memikirkan bahwa saya dapat bergabung dengan seseorang dari daratan Tianhuang di dunia atas. Aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati. Hari ini, mari berikan segalanya dan bunuh sepuasnya. Tuan Ola, ini adalah Patriark Sekte Tianhuang. Gu Tong Yu menunjuk tubuh asli Wu Dao dan berkata. Feng Chantian menganggup dan berkata, Karena kamu mendirikan Sekte Tianhuang, kamu pasti berasal dari Tianhuang. Kaisar Guntur Senior, saya Araki Takeshi. Tubuh utama Wu Dao berkata. Araki Takeshi. Feng Chantian sedikit mengernyit. Dia merasa nama ini terdengar familiar. Dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, situasi saat ini sangat kritis, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Selama aku di sini hari ini, dia tidak akan mati. Siapa yang bilang begitu? Yan Zui menatap tubuh utama Wu Dao dan bertanya perlahan. Dari orang-orang yang datang kemudian, hanya pembudidaya berjubah ungu ini yang tak terduga baginya. Tidak diragukan lagi, orang yang mengucapkan kata-kata baru sekarang adalah orang ini. Yan Zui tidak bisa melihat menembus tubuh sejati Wu Dao, begitu juga dengan Fairy Purple River dan dua lainnya. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Hampir tidak mungkin untuk melindungi Feng Chantian dalam situasi seperti itu. Kecuali orang yang datang adalah Raja Iblis. Biasanya, pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara sekte bumi. Namun, Fairy Purple River dan yang lainnya tidak bisa melihat melalui tubuh asli Wu Dao, jadi mereka tidak terlalu percaya diri. Aku mengatakannya. Tubuh utama Wu Dao menjawab. Yan Zui tertawa kecil dan berkata, ada empat ahli tentang peringkat Iblis sejati di sini, ratusan pakar rilem Iblis sejati, dan jutaan prajurit Iblis. Kecuali seseorang adalah pakar alam wawasan surgawi atau lebih tinggi, tidak ada yang akan mampu menolaknya. Sebuah kekuatan. Berhenti sejenak, Yan Zui menyipitkan matanya dan bertanya, berapa tingkat kultifasimu. Ekspresi Fairy Purple River dan yang lainnya berubah saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Tubuh utama Wu Dao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat, tetapi dia tidak menjawab. Yan Zui mencibir dalam hatinya. Dia sudah membuat penilaiannya dan berkata perlahan, teknik rahasiamu untuk menyembunyikan tingkat kultifasimu memang brilian. Namun, jika aku tidak salah, kamu harus berada di alam diri sejati. Tubuh utama Wu Dao tetap diam, seolah-olah dia tidak bisa diganggu dengan Yan Zui. Mengapa menurutmu begitu? Naga Iblis bertanya dengan suara yang dalam. Yan Zui berkata dengan percaya diri, pertama-tama, saya tidak ingat Raja Iblis di domain Iblis yang mengenakan topeng perak seperti itu. Kedua, Raja Iblis tidak akan ikut campur dalam pertarungan antar sekte tingkat bumi dengan mudah. Ketiga, Feng Kentian berasal dari Divine Firmamen Immortal Domain dan baru berada di sini selama beberapa ribu tahun. Sulit baginya untuk menjalin hubungan dengan Raja Iblis dari wilayah Iblis. Kempat, karena orang ini juga dari darat Antian Huang dan menyebut Feng Kentian sebagai senior, itu berarti dia junior Feng Kentian. Bahkan Feng Kentian belum mencapai alam gua surga. Akan sulit bagi orang ini untuk melakukannya juga. Mata Ferry Purple River dan yang lainnya menyala dan mereka mengangguk setuju. Yan Zui menunjuk serigala langit dan melanjutkan, kelima, dan yang paling penting, tunggangan pria berjubah umu itu hanyalah surga abadi level 4. Jika dia seorang Raja Iblis, alam kultifasi tunggangannya tidak akan serendah itu. Setan naga mengangguk. Betul sekali. Betul sekali. Demon Saber Lipotian juga memuji. Saudara Yan, saya terkesan. Ketika Gu Tong Yu melihat bahwa kultifasi Wu Dao tidak bisa lagi disembunyikan, dia buru-buru berkata kepada Feng Kentian, Tuan Istana, di antara kita, hanya Patriark Sekte Surga Desolate yang dapat dianggap sebagai ahli yi sejati. Dia tidak lemah dan pernah membunuh Chang Yan dan Xie Feng, dua ahli iblis sejati, untuk menyelamatkan kita. Oh. Yan Zui mengangkat alisnya sedikit dan mengejek, jadi dia bisa membunuh Chang Yan dan Xie Feng. Sungguh mengesankan. Feng Kentian datang ke sisi Wu Dao dan berkata dengan suara yang dalam, kakak Araki Takeshi, aku akan menahan Yan Zui, Sungai Ungu Peri, Iblis Naga dan Lipotian. Aku akan meninggalkan iblis sejati yang tersisa untukmu. Kenyataannya, salah satu dari empat iblis sejati lebih menakutkan daripada gabungan ratusan iblis sejati. Feng Kentian khawatir bahwa Patriark Surga Desolate Sekte tidak akan mampu menahan para ahli di True Demon Ranking. Itu sebabnya dia membuat pengaturan seperti itu. Tentu saja, dia juga tidak akan bisa menahan mereka. Paling-paling, keputusan seperti itu akan memberinya waktu. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Menggelengkan kepalanya sedikit, Glabela Wu Dao melintas dan dia memanggil Hell Suppression Cauldron. Dengan satu pemikiran, kuali penindasan neraka Wu Dao meluas terus-menerus dan melayang di udara. Kalian semua, sembunyi di bawah kuali ini. Menunjuk ke neraka Suppression Cauldron di udara, kata Hell Suppression Cauldron Wu Dao. Ah! Apa maksudmu? Feng Kentian, Gu Tong Yu dan yang lainnya bingung. Bahkan Yan Zui dan yang lainnya bingung, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Patriarch of Heaven Desolate Sekte. Bergerak, kuali penindasan neraka Wu Dao melayang turun dari Serigala Surgawi. Menunjuk ke langit, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, dunia sedang berubah. Begitu dia mengatakan itu, semua orang merasakan bayangan besar mengjulang di atas kepala mereka. Dalam sekejap mata, angin liar bertiup dan langit menjadi gelap. Gemuruh. Serangkaian guntur menggelegar dari jauh, seolah-olah kereta yang tak terhitung jumlahnya berpacu di langit. Itu mengejutkan. Semua orang mengangkat kepala. Langit dipenuhi awan gelap yang sehitam tinta. Awan tebal bergulung dan melonjak, memancarkan tekanan besar yang menyelimuti jutaan tentara iblis. Bab 2372. Kesengsaraan Surgawi Sejati Ekspresi Yan Zui dan yang lainnya berubah drastis karena tidak percaya. Bahkan Feng Chantian, Gu Tong Yu dan yang lainnya terkejut, mereka tidak menyangka bahwa tubuh sejati Wu Dao akan memanggil kesengsaraan surgawi pada saat ini. Sepanjang sejarah, transendensi kesengsaraan adalah masalah hidup dan mati dan sangat berbahaya. Mereka akan mencari tempat terpencil dan tidak berpenghuni atau memiliki ahli dari sekte atau keluarga mereka yang menjaga mereka. Siapa yang akan pergi ke kerumunan untuk menjalani transendensi kesengsaraan? Itu hanya mencari kematian. Semakin banyak pembudidaya, semakin besar jangkauan kesengsaraan surgawi dan semakin kuat kekuatan kesengsaraan surgawi. Sekarang ada sejuta tentara iblis yang hadir, tidak terbayangkan betapa kuatnya kesengsaraan surgawi sejati. Hahaha. Naga iblis itu tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu belum mengalami kesengsaraan dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai iblis sejati. Jangan bilang kamu berpikir untuk menggunakan kesengsaraan surgawi sejati untuk membunuh kita. Kita semua berada di puncak alam diri sejati. Kesengsaraan surgawi sejati bukanlah ancaman bagi kita. Setan sabar lipotian terkekeh. Apa yang Anda tertawakan? Yan Zui memelototi mereka berdua dengan ekspresi dingin dan menggertakkan giginya. Jika kita bisa bertahan melawan kesengsaraan surgawi sejati, bagaimana jutaan tentara iblis akan bertahan melawannya? Hati naga iblis dan yang lainnya berdetak kencang, mereka akhirnya menyadari konsekuensi mengerikan dari ini. Awan kesengsaraan menutupi langit sejauh ribuan mil, jelas bahwa seluruh pasukan iblis ditelan di dalam. Meskipun pasukan iblis sangat besar, mereka terdiri dari dewa bumi dan surga. Bahkan surga abadi tingkat 9 akan merasa sulit untuk bertahan melawan kesengsaraan surgawi sejati. Tentara iblis juga menyadari bahwa bencana akan menimpa mereka. Mereka melihat ke langit dan merasakan kekuatan mengerikan dari awan kesengsaraan, merasa tidak nyaman dan bingung. Tunggu apa lagi? Cepat lari! Naga iblis meraung. Tentara iblis bubar dan berlari ke arah luar. Setiap pembudidaya melepaskan semua keterampilan gerakan mereka dalam upaya untuk meninggalkan tempat ini. Namun, bahkan teleportasi hanya bisa menempuh jarak seribu kaki. Selanjutnya, awan kesengsaraan di atas pasukan iblis tidak ada habisnya dan menutupi langit, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Cepat dan pergi! Tianlang adalah yang pertama bereaksi dan mendesak Yan Bei Chen, Ming Zhen, dan yang lainnya untuk bergegas ke bawah kuali penindasan neraka. Tak satu pun dari mereka telah mencapai alam satu sejati dan tidak dapat menahan dampak dari kesengsaraan satu surga sejati. Yan Bei Chen dan yang lainnya juga menyadari bahwa ini bukan masalah sepele, jadi mereka tidak berani gegabuh. Mereka semua pergi ke bawah kuali penakluk. Hanya pada saat inilah Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo akhirnya mengerti apa yang dikatakan oleh diri sejati sang seniman bela diri sebelumnya, apa yang tampak seperti omong kosong. Kiyu Siluo terdiam, tidak heran patriark Araki Takeshi mengatakan bahwa tidak nyaman untuk membawa terlalu banyak orang. Di bawah kendali tubuh utama Wu Dao, kuali penekan neraka mungkin telah tumbuh sedikit lebih besar, tetapi area yang bisa dicakupnya tidak terlalu besar. Tidak akan menjadi masalah jika itu mencakup 10 orang. Jika dia membawa terlalu banyak orang, dia akan dengan mudah menjadi beban. Kesengsaraan surgawi yang sejati tidak memiliki kesadarannya sendiri, dan tidak tahu vaksi mana yang dimiliki oleh para pembudidaya di bawah ini. Ketika kesengsaraan surgawi turun, itu akan menyerang tanpa pandang bulu, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Aku ingin tahu apakah kuali ini dapat menahan kesengsaraan surgawi yang sejati. Gu Tong Yu melihat kuali penekan neraka di atas kepalanya dan bergumam pelan. Tian Lang memutar matanya dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, jika benda ini tidak bisa menahannya, aku khawatir tidak ada senjata lain di dunia ini yang bisa. Awan kesengsaraan di langit semakin tebal dan mulai berputar terus-menerus, membentuk pusaran awan kesengsaraan raksasa dengan kilatan petir merah. Jepret. Akhirnya, kesengsaraan surgawi pertama turun. Tubuh utama Wudow menghadap ke pusat pusaran Tribulation Cloud. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini juga yang paling menakutkan. Sebuah petir merah yang setebal lengan orang dewasa turun secara vertikal ke kepala tubuh utama Wudow. Tubuh utama Wudow berdiri tak bergerak dan bahkan tidak mengangkat tangannya saat dia mengalami kesengsaraan surgawi pertama secara langsung. Pada saat yang sama, banyak petir merah-merah pekat turun dari atas awan kesusahan, dan jumlahnya jutaan saat mereka turun seperti badai hujan. Petir itu sepadat badai. Adegan itu terlalu mengejutkan. Di bawah kuali penekan neraka, Tian Lang, Gu Tong Yu dan yang lainnya melebarkan mata mereka dengan ngeri. Di mata mereka, wilayah 10.000 mil di depan mereka telah berubah menjadi lautan petir berwarna merah darah. Satu juta pasukan iblis terperangkap di dalam dan tidak ada yang selamat. Momentum satu juta pasukan iblis sangat besar dan sulit dijangkau. Tetapi di depan kesengsaraan surgawi, mereka tampak sangat tidak penting dan rentan. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang sejati adalah bencana yang merusak bagi dewa bumi dan dewa surga. Adegan di depan mereka seperti murka langit dan kilat menyambar. Dalam sekejap, pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dan mati. Di antara satu juta pasukan iblis, ada beberapa dewa surga tingkat atas yang mengandalkan berbagai kartu truf, keterampilan rahasia, harta magis, dan jimat untuk hampir tidak selamat dari kesengsaraan surgawi pertama. Tapi semua dewa bumi berubah menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi pertama. Tidak ada satupun yang terhindar. Tidak ada satupun jejak darah atau tulang yang tersisa. Mereka terhapus dari tanah ini. Sebagian besar dewa surga juga tidak tahan. Mereka hancur berkeping-keping dan roh primordial mereka dihancurkan. Wilayah 10.000 mil dengan Wind Thunder Palace sebagai pusatnya dipenuhi dengan mayat dan darah. Itu seperti neraka di bumi. Yan Zui, Perizi He, Naga Iblis, dan Lipotian, empat iblis sejati, terkejut dan marah. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat orang yang hidup. Itu terlalu kejam. Ratusan iblis sejati terkejut. Mereka merasa anggota badan mereka menjadi dingin dan tubuh mereka menjadi dingin. Meskipun mereka masih hidup, satu juta pasukan iblis yang mereka bawa telah dimusnahkan dalam sekejap mata. Untuk semua orang yang hadir, ini adalah pukulan yang tak terbayangkan bagi hati mereka. Di bawah kuali penindas penjara, Kiyu Siluo menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Suaranya gemetar saat dia berkata, tidak, tidak heran Patriark Arakita Kesi, tidak, tidak, tidak terburu-buru untuk melewati kesengsaraan surgawi. Dia, dia melakukan hal yang gila. Sirius berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, orang ini psikopat. Dia bisa melakukan apa saja. Kembali ketika tubuh sejati Wudau memutuskan untuk pergi ke neraka Avici demi Yan Bei Chen, dia sudah menyadarinya. Bagaimanapun juga, Feng Chantian adalah imortal sempurna yang tertinggi. Meskipun dia terluka parah, dia tidak bersembunyi di bawah kuali penindasan neraka. Meskipun dia telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat barusan. Bunuh dia. Yan Zui meraung dan langsung menyerang. Jika mereka bisa membunuh tubuh sejati Wudau sesegera mungkin, kesengsaraan surgawi secara alami akan berakhir. Ratusan iblis sejati melepaskan kekuatan kidarah mereka tanpa menahan diri. Dalam kesadaran mereka, buah daun mereka bersinar terang dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepala mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan iblis sejati menyalurkan esensi sejati mereka dan melepaskan keterampilan mistik. Astaga, astaga, astaga. Ribuan harta dharma psikis merobek udara dan membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menelan segalanya. Suara mendesing. Yan Zui membungkus rantai berlumuran darah di tangannya ke arah tubuh sejati wudau. Suara mendengung datang dari rantai dan duri tajam muncul, bersinar dengan cahaya dingin. Sungai ungu peri mengeluarkan sepanduk ibu anak suanyin. Sepanduk ungu menyebar terbuka dan bayi hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Ada juga banyak wajah hantu perempuan yang mengerikan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Naga iblis meraung dan berubah menjadi setengah naga, bentuk setengah manusia, menyerang tubuh sejati wudau. Desir. Lipotian memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke arah tubuh sejati wudau. Ki hitam melonjak dan aura pembunuh melonjak. Bab 2373. Hati-hati. Feng Chantian berteriak dan melambaikan tombak jahat menakjubkan. Dia siap untuk membakar kekuatan hidupnya untuk satu pertarungan terakhir. Bahkan pada puncaknya, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Selanjutnya, kesengsaraan Patriark Sekte Surgawi Tandus belum berakhir. Mengaum. Tubuh sejati wudau tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang kuat. Raungan itu sepertinya berisi tangisan miliaran makhluk hidup, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah. Teknik rahasia domain suara, suara semua roh. Setelah tubuh sejati wudau membentuk tubuh wudau sejati, roh yuan dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang menakutkan dan kekuatan teknik rahasia ini juga meningkat. Suara semua roh bahkan membayangi gemuruh guntur kesengsaraan surgawi. Empat ahli rilem iblis sejati bergidik. Yan Zui, iblis naga dan Lipotian memiliki garis keturunan dan tubuh fisik yang kuat, tetapi mereka masih merasakan sakit yang menusuk dari kejauhan. Garis keturunan Ferry Purple River lebih lemah. Tubuhnya bergoyang dan darah mengalir keluar dari telinganya. Bahkan para ahli di True Demon Ranking menderita dampak yang begitu kuat, apalagi ratusan iblis sejati di sekitar mereka. Lusinan iblis sejati yang paling dekat dengan Su Zimo di depan tidak dapat menahan dampak mengerikan dan meledak berkeping-keping, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Lusinan ahli iblis sejati memiliki mata kusam dan ekspresi kaku. Kepala mereka miring dan mereka jatuh dari langit. Roh Yuan mereka di lautan kesadaran mereka telah hancur. Ini. Bahkan dengan pengetahuan Feng Chantian, dia terkejut. Gu Tong Yu dan yang lainnya di bawah prison suppressing cauldron memiliki ekspresi tidak percaya. Lebih dari seratus ahli iblis sejati telah dibunuh oleh Auman Patriark Sekte Surgawitandus. Setan sejati yang tersisa juga sedikit menderita. Beberapa iblis sejati memuntahkan darah dan beberapa tubuh mereka terbelah, menciptakan awan kabut darah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Terlepas dari empat ahli iblis sejati, sisa iblis sejati menderita dampak dahsyat. Teknik mereka hancur dan harta mereka jatuh. Serangan mereka langsung hancur. Hanya satu teknik rahasia domain suara yang mampu mengusir ratusan iblis sejati. Kekuatan seperti itu, Kiyu Siluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Awalnya, mereka berpikir bahwa secara pribadi menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi antara abadi sejati tertinggi dan iblis sejati tertinggi sudah cukup mengejutkan dan tak terlupakan. Siapa yang mengira bahwa just now, adegan ini sekali lagi akan memberikan dampak psikologis yang besar bagi mereka berdua. Metode ini telah melampaui pengetahuan dan imajinasi mereka. Sampai sekarang, mereka berdua tidak menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung S. Wudao sendiri. Sama seperti Wudao merilis suara semua roh, kesengsaraan surgawi kedua turun. Dari satu juta tentara iblis, kurang dari 300 yang selamat dari putaran pertama kesengsaraan surgawi. Sekarang gelombang kedua kesengsaraan surgawi telah turun, para pembudidaya iblis yang tersisa tidak dapat menahannya sama sekali. Di tengah teriakan histeris, mereka menjadi abu. Banyak dari pembangkit tenaga iblis sejati yang hadir hanya bisa menonton tanpa daya saat adegan ini terbentang di depan mata mereka. Untuk tubuh sejati Wudao, Yan Zui, dan yang lainnya, kesengsaraan surgawi kedua tidak menimbulkan ancaman bagi mereka sama sekali. Wow! Yan Zui adalah orang pertama yang tersadar dari linglungnya. Rantai raksasa itu seperti anakonda yang tiba seketika dan melingkari tubuh asli Wudao beberapa kali sebelum tiba-tiba mengencang. Duri tajam yang tak terhitung jumlahnya pada rantai ingin menembus daging tubuh sejati Wudao dan menguncinya. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Yan Zui, duri tidak bisa menembus kulit tubuh sejati Wudao. Bahkan, ada suara logam yang bergesekan dengan batu yang menusuk telinga. Sedikit ejekan melintas di wajah tubuh sejati Wudao yang disembunyikan oleh topeng perak. Sungai Ungu Peri mengibarkan spanduk ibu anak mistik Yin dan banyak bayi hantu dan hantu wanita ganas di spanduk itu melepaskan diri dan menyerang tubuh sejati Wudao. Namun, saat bayi hantu dan hantu wanita ganas tiba di depan tubuh asli Wudao, mereka mundur dengan kaget dan tidak berani maju. Tidak peduli bagaimana Ferry Purple River mengaktifkan teknik rahasianya, yang paling bisa dilakukan oleh bayi hantu dan hantu wanita adalah mengelilingi tubuh asli Wudao dan tidak berani menyerang. Mereka bahkan tidak berani menyentuh ujung pakaian tubuh asli Wudao. Orang harus tahu bahwa tubuh sejati Wudao telah memperoleh kendali awal neraka Avici dengan bantuan neraka-neraka. Neraka Avici menekan jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu jahat. Selain itu, hantu jahat di neraka Avici jauh lebih kuat daripada bayi hantu yang telah disempurnakan oleh Sungai Ungu Peri menggunakan teknik jahatnya. Terlebih lagi, tubuh sejati Wudao telah kembali dari neraka Avici dan memancarkan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Selanjutnya, dia bisa mengendalikan api neraka. Bagaimana makhluk jahat tipe hantu ini berani mendekatinya? Fairy Purple River sangat marah dan dia mengaktifkan tekniknya lebih giat lagi. Namun, bayi hantu dan hantu wanita masih tidak berani maju. Sebaliknya, mereka terus berbalik dan mengeluarkan teriakan melengking di Fairy Purple River. Harta Dharma jahat seperti spanduk ibu anak mistik yin memang sangat kuat jika berhasil disempurnakan. Namun, jika mereka tidak mengendalikannya dengan baik, ada risiko menjadi bumerang. Sekarang Sungai Ungu Peri menekan roh senjata dari spanduk ibu anak mistik yin, ia tidak berani menyerang tubuh sejati Wu Dao dan sudah menunjukkan tanda-tanda memberontak dan membunuh tuannya. Astaga! Pedang hitam dan tajam menebas dengan aura kematian yang menyesakan. Ini adalah pedang iblis. Hanya ada satu orang di True Demon Roll yang menggunakan pedang, Lipotian. Di antara iblis sejati dari alam iblis, hanya Lipotian yang berani menggunakan gelar pedang iblis. Semua teknik dharmanya dikumpulkan di Demon Sabre ini. Sekarang dia melihat tubuh dan lengan Wu Dao yang sebenarnya diikat oleh rantai Yan Zui, dia pasti akan mati jika pedang ini ditebas. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, suara retak datang dari tubuh sejati Wu Dao. Segera setelah itu, tubuh sejati Wu Dao berjuang dengan kedua tangan dan rantai tebal yang melilit tubuhnya pecah berkeping-keping dan tersebar di udara. Set! Murid Yan Zui sedikit mengerut. Meskipun rantai penakluk naganya bukan harta karun yang numinos murni, itu masih harta karun tujuh kesengsaraan dan tidak bisa dihancurkan. Dia tidak menyangka seseorang bisa menghancurkannya dengan darah dan daging mereka. Berapa banyak kekuatan ledakan yang dibutuhkan. Bahkan jika dia adalah dewa sempurna tertinggi, dia tidak akan bisa melakukannya dengan tangan kosong. Pa! Tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang iblis yang menebas ke arahnya. Hem! Ekspresi Lipotian berubah drastis. Pedang iblisnya jelas menebas telapak badan asli seni bela diri, tetapi pedang itu menghadapi perlawanan besar. Itu baru saja memotong daging dan meninggalkan bekas berdarah di telapak tangan. Bagaimana itu mungkin? Belum lagi Lipotian, bahkan Yan Zui dan yang lainnya kaget. Pedang iblis di tangan Lipotian adalah harta karun yang murni sembilan kesengsaraan. Sekarang dia telah menebas dengan seluruh kekuatannya, itu hanya meninggalkan luka dangkal di telapak tangan lawannya. Itu hampir dapat diabaikan. Fisik macam apa ini untuk melawan harta karun murni yang luminous dengan tubuhnya? Mata Wu Dao berbinar. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan meraih bilah pedang iblis dengan telapak tangannya dan menariknya. Lipotian tidak bisa menahan kekuatan Wu Dao dan tidak mau melepaskan pedang iblis. Dia terhuyung-huyung dan bergegas menuju tubuh sejati Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao mengendurkan telapak tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Lipotian telah menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultivasi dan dia bahkan bertarung dengan iblis tertinggi Yan Sui. Tapi dia belum pernah melihat pukulan yang begitu menakutkan dan mencekik. Bab 2374. Pukulan ini tampaknya telah menyedot semua kiesensi bumi surga di sekitarnya. Ruang di sekitar Lipotian ditekan hingga ekstrim. Pukulan ini jelas datang ke arahnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Lipotian tidak punya waktu untuk berpikir dan memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya. Tepat saat dia menyelesaikan tindakan ini, tinju tubuh utama Wu Dao turun dan mengenai pedang iblis. Bang! Suara keras terdengar. Meskipun dipisahkan oleh harta roh yang murni, Lipotian masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang ditransmisikan dari pedang iblis. Itu agung dan tak terbendung. Uff! Tubuh Lipotian bergetar hebat saat dia memuntahkan darah. Tatapannya meredup dan aura kehidupan di tubuhnya anjlok. Pada saat berikutnya, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya. Semua tulang di tubuhnya telah hancur oleh pukulan tubuh utama Wu Dao. Bahkan roh primordialnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan mati di tempat. Lipotian jatuh telentang dan ketika dia mendarat di tanah, dia berubah menjadi tumpukan lumpur berdarah dan kehilangan wujud manusianya. Lipotian, yang menduduki peringkat ketujuh di True Demon Ranking, telah dibunuh oleh satu pukulan dari tubuh utama Wu Dao melalui pedang iblis. Setan-setan itu gempar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan seorang ahli di True Demon Ranking tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Patriark Surga Desolatesekte. Siapa yang berani bergegas ke depan? Belum lagi 300 atau lebih iblis sejati yang tersisa, bahkan mata Yan Zui dan Ferry Purple River memancarkan rasa takut yang dalam dan mereka ingin mundur. Pada saat ini, naga iblis juga melihat pemandangan baru saja. Namun, dia sudah bergegas di depan tubuh utama Wu Dao. Sudah terlambat baginya untuk mundur. Membunuh. Naga iblis meraung saat pakaiannya terkoyak, memperlihatkan tubuh yang ditutupi sisi kemas yang bersinar dengan cahaya dingin. Dentang, dentang, dentang. Tangan naga iblis telah benar-benar berubah menjadi cakar naga suci. Sendi-sendinya menonjol dan cakar naga yang tajam sepertinya mampu mengobrak abrik semua yang ada di dunia. Sepasang cakar naga ganas meraih tubuh utama Wu Dao. Pada saat yang sama, saat darah naga iblis dan Ki melonjak, naga emas-emas muncul di belakangnya, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Naga besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap tubuh utama Wu Dao dengan tatapan bermartabat. Namun segera, naga ilahi emas sepertinya mencium aura yang tidak biasa dari tubuh asli Wu Dao. Sedikit ketakutan dan ketakutan melintas di kedalaman mata naga. Fenomena garis keturunan. Naga iblis tidak menahan diri dan meletus dengan seluruh kekuatannya. Ekspresi tubuh utama Wu Dao tidak berubah. Dia tidak mengelak atau bahkan menggunakan Ki dan darahnya. Dia masih mengangkat tangannya dan meninju. Gerakannya sederhana, sederhana dan langsung, tanpa gerakan mewah. Namun, dengan tubuh Wu Dao yang sebenarnya, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun, dia masih bisa meledak dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Lebih jauh lagi, tubuh sejati Wu Dao terus-menerus menggabungkan dan memadatkan Dao dan dharmanya, mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan dan menggabungkannya menjadi teknik tinjunya. Setiap gerakan yang dia lakukan mampu meledak dengan kehendak tertinggi Wu Dao. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan seperti kulit. Sebelum cakar naga tajam dari naga iblis bisa mencapai ke bawah, ia merasakan sakit yang menusuk tulang di telapak tangannya. GRAWR Naga iblis melolong kesakitan. Kekuatan mengerikan melonjak ke telapak tangannya dan meluas ke lengannya. Sisik naga emas di lengannya berdiri dan jatuh karena kekuatan yang tiba-tiba dan sangat besar. Jika bukan karena perlindungan sisik naga, lengannya akan hancur oleh satu pukulan dari tubuh utama Wu Dao. Membunuh Naga iblis meraung dan menyalurkan fenomena garis keturunan di belakangnya dengan panik, menginginkan naga ilahi emas untuk membantunya menangani tubuh utama Wu Dao. Namun, untuk beberapa alasan, fenomena blutlinnya agak tidak terkendali kali ini. Naga ilahi emas mengeluarkan raungan yang dalam ke arah tubuh utama Wu Dao juga. Namun, auranya lemah dan sepertinya lebih seperti merintih, tidak berani maju. Tubuh utama Wu Dao pernah menyatukan tubuh sejati naga phoenix menjadi tungku Wu Dao dan menyatu dengan daging dan darahnya, membuat mereka tak terpisahkan. Tubuhnya memancarkan aura naga phoenix terlarang, fenomena naga ilahi tidak berani menyinggung sama sekali. Berisik. Tubuh utama Wu Dao berteriak dan meninju untuk kedua kalinya. Bang! Naga iblis hanya bisa menjulurkan cakar naganya untuk melawan. Astaga! Kali ini, fenomena blutlin pada naga iblis menghilang seketika. Tubuhnya terguncang sampai kidarahnya tidak stabil dan organ-organnya tergeser. Tendon dan tulangnya berderit seolah-olah akan hancur pada saat berikutnya. Sebelum dia bisa mengatur nafas, pukulan ketiga tiba. Pukulan ini merobek udara dan bahkan memancarkan aura kematian yang gemetar. Naga iblis mengangkat tangannya dan memblokir di depannya. Pada saat yang sama, dia menyalurkan esens spiritnya dengan panik dan melepaskan skill rahasia esens spirit ke tubuh utama Wu Dao. Dia dipaksa ke keadaan ini oleh tubuh utama Wu Dao dan sudah habis-habisan. Tubuh utama Wu Dao mengabaikan keterampilan rahasia roh esensi naga iblis sepenuhnya. Serangkaian riak muncul di topeng Moluo dan menghilangkan skill rahasia esens spirit dengan mudah. Tubuh utama Wu Dao tidak terpengaruh sama sekali. Pukulan ketiga tiba dan meledak. Uff! Tubuh besar naga iblis yang tingginya seratus kaki tercabik-cabik oleh satu pukulan. Cahaya hitam pekat keluar dari tubuh yang terkoyak tepat waktu, itu adalah roh esensi naga iblis. Kesadaran roh naga iblis bergerak dan dia ingin dilahirkan kembali dari setetes darah. Namun, tidak ada reaksi ketika dia menyalurkan divine power yang tak tertandingi itu. Roh primordialnya melihat ke belakang dengan wajah penuh ketakutan. Baru saja, tubuhnya tercabik-cabik dan semua daging dan darah yang berserakan tidak memiliki kekuatan hidup sama sekali, itu tidak bernyawa. Pukulan ketiga tubuh utama Wu Dao menghancurkan semua kekuatan hidup di tubuhnya. Jepret. Sebuah sambaran petir merah turun dan mengenai roh esensinya secara kebetulan. Roh esensi naga iblis bergidik dan berangsur-angsur menjadi transparan saat kekuatan hidupnya melemah. Dengan perlindungan tubuhnya, putaran pertama kesengsaraan surgawi secara alami tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, bagaimana mungkin roh esensi belaka bertahan melawan kilat kesengsaraan surgawi? Itu hancur di tempat dan kekuatan hidupnya hancur. Tubuh utama Wu Dao menyerang berturut-turut dan dalam sekejap mata, dia membunuh dua iblis sejati di peringkat iblis sejati dengan cara yang tak terbendung. Pada saat itu, putaran keempat kesengsaraan surgawi baru saja turun. Kesengsaraan surgawi iblis sejati memiliki setidaknya enam putaran dan sembilan level. Itulah mengapa disebut enam dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Dengan setiap putaran peningkatan, kekuatan setiap level akan meningkat secara alami juga. Mundur dulu, tidak perlu terburu-buru. Yan Zui mengirim transmisi suara. Orang ini sedang menjalani kesengsaraannya di tengah-tengah pasukan sejuta iblis. kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat secara eksponensial. Bahkan jika dia tidak mati setelah kesengsaraannya, dia akan terluka parah. Pada saat itu, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Ferry Purple River menganggup dan menjawab, itu benar. Saat dua iblis sejati berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka, mereka mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang pasukan sejuta iblis telah dihancurkan, awan kesengsaraan di atas tubuh utama Wudau menyusut dengan cepat dan kembali keukuran normalnya. Dengan teknik gerakan Yan Zui dan Ferry Purple River, mereka dengan cepat lolos dari jangkauan Tribulation Cloud. Mencoba untuk pergi. Tubuh utama Wudau mencibir. Itu tidak akan semudah itu. Sosoknya melintas dan dia menyerang Yan Zui dan Sungai Ungu Peri. Dia berkata dengan dingin, kalian berdua tinggal dan menemaniku melewati kesengsaraan. Yan Zui dan Ferry Purple River secara alami tidak cukup bodoh untuk berhenti di jalur mereka. Pada saat yang sama, Yan Zui mengirim transmisi suara ke-300 ahli setan sejati di sisi lain. Pergi dan serang cepat, bunuh orang di bawah Bronze Square Cauldron dan rebut kembali. Bab 2375. Tubuh utama Wudau mengeluarkan kuali penekan neraka untuk melindungi Yan Bei Chen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia ingin kuali penekan neraka menjalani pembaptisan kesengsaraan surgawi. Setelah kuali penekan neraka rusak parah, tingkat kultifasinya turun. Meskipun telah melahap sejumlah besar harta roh dan retakan di tubuhnya telah sembuh, kuali penekan neraka belum pulih menjadi harta dharma spiritual sejati. Kesengsaraan ini adalah kesempatan terbaik bagi kuali penekan neraka untuk pulih. Kesengsaraan surgawi turun dan kuali penekan neraka bermandikan kilat. Di kuali bermuka 4, 4 jiwa suci, yang telah kehilangan banyak kekuatan dan tertidur lelap karena pertempuran besar, terbangun lagi. Mereka membuka mata mereka dan menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak dapat pulih ke puncaknya hanya dengan melahap harta roh. Kesengsaraan surgawi saat ini adalah kunci bagi mereka untuk menyerap energi dan pulih ke puncaknya. Kuali penekan neraka melayang di udara dan menyerap semua kekuatan kesengsaraan surgawi yang turun. Aura dari 4 jiwa suci naik juga. Adapun Yan Beichen dan yang lainnya, mereka disembunyikan di bawah kuali penekan neraka dan tidak terluka oleh petir. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Tubuh utama Udao mengejar Yan Zui dan Fairy Purple River sementara 300 ahli Truvian yang tersisa mengubah target mereka dan menyerang Yan Beichen dan yang lainnya. Mati. Feng Chantian mengangkat tombak yang menakutkan jahat di tangannya dan menusuk dada iblis sejati. Sebelum esensi spirit orang itu bisa melarikan diri, kekuatan petir dari Evil Frightening Spear menghancurkan kesadarannya. Roh esensi orang itu dihancurkan dan dia mati di tempat. Namun, Feng Chantian terluka parah dan berada di ujung talinya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Dia berdiri sendirian di udara, tidak mampu membelah dirinya menjadi dua dan tidak mampu menghentikan semua master iblis sejati. Beberapa iblis sejati mengitarinya dan menyerbu menuju kuali penekan neraka. Dalam sekejap mata, puluhan ahli Truvian tiba di depan Hell Suppressing Cauldron. Seseorang mencibir dan berkata, Semut, serahkan hidupmu. Uff. Saat orang itu selesai berbicara, kepalanya dihancurkan oleh pukulan dan dia mati di tempat. Tubuh utama Wu Dao telah kembali. Dia sementara bisa menyerah pada Yan Zui dan Sungai Ungu Peri, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Yan Bei Chen dan yang lainnya terluka. Setelah tubuh utama Wu Dao tiba, dia menerkam langsung ke kerumunan, menerobos ke kiri dan ke kanan, menabrak dan menabrak, benar-benar seperti mesin pembunuh berbentuk manusia. Tidak ada satupun iblis sejati yang bisa menghentikan langkah kaki tubuh Dao bela diri. Baik itu teknik rahasia, harta dharma atau jimat, tidak satupun dari mereka yang bisa menahan pukulan biasa dari Wu Dao sendiri. Selama tubuh utama Wu Dao bergerak, iblis sejati pasti akan jatuh. Hanya dalam beberapa napas, lusinan pembangkit tenaga iblis sejati semuanya dibunuh oleh Wu Dao di dekat kuali penekan raka. Tak satupun dari mereka lolos. Setan sejati yang tersisa yang masih bertarung dengan Feng Ken Tian juga tersebar ketakutan dan bersembunyi jauh, tidak berani maju. Pada saat ini, putaran pertama kesengsaraan surgawi hampir berakhir. Dari awal hingga akhir, tubuh utama Wu Dao tidak peduli dengan kesengsaraan surgawi di atas kepalanya. Dia hanya membiarkan sambaran petir menyambar tubuhnya, membiarkan tubuh utama Wu Dao menyerap semuanya. Itu sama untuk Feng Ken Tian. Petir yang turun dari kesengsaraan surgawi sangat berbahaya bagi orang lain. Tapi baginya, itu adalah tonik yang hebat. Setelah putaran pertama kesengsaraan surgawi berakhir, luka-lukanya benar-benar mulai pulih. Tubuh utama Wu Dao berdiri di dekat kuali penekan raka dan memandang Yan Zui, sungai ungu peri dan yang lainnya di kejauhan. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebenarnya, dengan metodenya, jika dia tidak menahan apapun, saat kedua belah pihak bertemu, adalah mungkin baginya untuk membunuh keempat ahli di daftar iblis sejati. Api neraka, api neraka, fenomena garis keturunan. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, tidak banyak dari ratusan iblis sejati yang hadir akan dapat pergi hidup-hidup, termasuk iblis sejati tertinggi Yan Zui. Tubuh utama Wu Dao tidak menggunakan metode ini, bukan karena dia sengaja menyembunyikannya. Sebenarnya, baginya, iblis sejati tertinggi dan yang lainnya bukanlah ancaman sama sekali. Ancaman sebenarnya adalah kesengsaraan surgawi kali ini. Daonya berbeda dari budidaya semua makhluk hidup di alam atas. Dia menciptakan daonya sendiri, alam bela diri sejati, dan tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Lebih tepatnya, kesengsaraan surgawi yang akan dia hadapi belum pernah terjadi sebelumnya, kesengsaraan surgawi bela diri sejati. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi kali ini. Selanjutnya, dia sedang menjalani kesengsaraan surgawi di tengah-tengah pasukan sejuta iblis, yang menambahkan unsur ketidakpastian pada kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi berasal dari yang tidak diketahui di kedalaman surga. Itu sangat mungkin menjadi dunia tanpa batas. Menghadapi hal yang tidak diketahui, tubuh utama Wu Dao tidak berani ceroboh. Karena dia telah menggunakan banyak kartu asnya untuk berurusan dengan Yan Zui, Fairy Purple River dan yang lainnya. Jika dia benar-benar mengalami perubahan yang tidak terduga, dia tidak akan bisa menahannya. Dengan tubuh utama Wu Dao menjaga kuali penekan neraka, Yan Zui, Sungai Ungu Peri dan iblis sejati lainnya tidak berani bergerak maju. Tapi tidak ada yang mau pergi begitu saja. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin menunggu tubuh utama Wu Dao selesai menjalani kesengsaraan surgawi. Bahkan jika dia berhasil, Patriark Sekte Tianhuang pasti akan sangat lemah. Itu akan menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang. Segera, putaran kedua kesengsaraan surgawi turun. Petir kuning jatuh terus-menerus, menghantam tubuh utama Wu Dao dan tubuh Feng Cantian. Keduanya tidak bergerak saat mereka bermandikan petir. Warna kesengsaraan surgawi tumbuh semakin gelap. Ketika mencapai ronde ke-9, itu sudah berubah menjadi warna emas. Itu memancarkan cahaya keemasan cemerlang yang menembus langit dan bumi dengan momentum yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Meski begitu, tubuh utama Wu Dao dan Feng Cantian tidak mundur. Tubuh utama Wu Dao menarik kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya untuk memperkuat api kesengsaraan, menyempurnakan daging, darah, tulang, dan organnya untuk menyempurnakan tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Adapun Feng Cantian, dia menggunakan kekuatan petir untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia memahami Dao dan Dharma yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi. Tidak hanya kesengsaraan surgawi ini penting bagi tubuh utama Wu Dao, itu juga merupakan kesempatan besar baginya. Sebuah pikiran melintas di benak Feng Cantian. Araki Takeshi mungkin tidak datang ke sini untuk menjalani kesengsaraan surgawi hanya untuk menghadapi jutaan pasukan iblis. Mengingat metodenya, bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi, tidak ada iblis yang hadir yang bisa menjadi lawannya. Mengingat kekuatan tempurnya, dia benar-benar tak terkalahkan dan tak terbendung. Araki Takeshi mungkin datang ke sini untuk menjalani kesengsaraan surgawi untuk memenuhi kesempatannya. Feng Cantian melihat ke dalam Prison Suppression Cauldron tidak jauh dari sana. Masih ada misteri besar di hatinya yang tidak bisa dia pecahkan saat ini. Berbicara secara logis, senjata tirk kuno itu seharusnya berada di tangan Suzimo dari Divine Firmament Immortal Domain. Mengapa itu ada di tangan Araki Takeshi? Selanjutnya, dia mengingat sesuatu. Nama Araki Takeshi sepertinya pernah disebutkan oleh Suzimo di penjara 10 ekstrim. Feng Cantian bahkan bertanya-tanya apakah Araki Takeshi di depannya adalah Suzimo. Namun, setelah dipikir-pikir, dia dengan cepat membantah spekulasi itu. Pertama, metode mereka, keterampilan Dharma, Aura, semuanya jauh dari satu sama lain. Kedua, ketika mereka berdua berpisah, Suzimo baru saja menjadi dewa tingkat bumi. Suzimo tidak mungkin berkultivasi ke level ini atau bahkan setara dengannya dalam beberapa ribu tahun. Kuharap bukan Araki Takeshi yang merebut kuali penindasan penjara dari Suzimo. Feng Cantian berpikir dalam hati. Bab 2376. Awan kesengsaraan surgawi padat. Utaran kedua kesengsaraan surgawi baru saja berakhir dan kilat sudah berubah warna. Retakan. Utaran ketiga petir hijau turun dan menembus langit. Itu bahkan lebih kuat dan memiliki momentum yang mengejutkan. Tubuh utama Udao yang mengalami kesengsaraan surgawi berdiri di udara tanpa bergerak. Dia mandi dengan kilat dan menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Meskipun kesengsaraan tubuh utama Udao tampak sederhana, Gutongyu dan yang lainnya yang bersembunyi di bawah kuali penekan neraka tahu betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi itu. Baut petir mendarat di kuali penekan neraka satu demi satu mengeluarkan kecemerlangan yang mempesona. Busur petir menari-nari di udara. Jika bukan karena kuali penekan neraka, mereka akan berubah menjadi abu sejak lama. Dari mana asal orang ini? Dia bahkan tidak menggunakan seni dharma atau kekuatan ilahi untuk menanggung kesengsaraan surgawi yang sejati hanya dengan tubuh dan garis keturunannya. Tubuh orang ini terlalu kuat dan daya ledaknya terlalu ganas. Bahkan pedang iblis Lipotian terbunuh oleh satu pukulan 200 atau lebih iblis sejati yang tersisa bersembunyi di luar jangkauan kesengsaraan surgawi dan berdiskusi dengan waspada di mata mereka saat mereka menyaksikan adegan ini. Saudara Yan, dapatkah Anda melihat melalui warisan dharma dan fisik garis keturunan orang ini? Fairy Purple River mengerutkan kening dan bertanya. Ekspresi Yan Zui gelap dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Fairy Purple River berkata, menurut apa yang saya tahu, hanya ras seperti naga dan protos yang dilahirkan dengan garis keturunan tertinggi yang akan memilih untuk menjalani kesengsaraan surgawi dengan tubuh mereka. Huff! Yan Zui mendengus dingin ketika mendengar itu. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Bahkan ras naga dan ras dewa harus memanggil harta dan senjata dharma mereka dan melepaskan segala macam seni mistik untuk menahan kesengsaraan surgawi kelima dan keenam. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat menanggung kesengsaraan surgawi dengan tubuhnya sendiri. Tak lama, putaran ketiga kesengsaraan surgawi berakhir. Setelah itu, sambaran petir biru melintas di awan kesengsaraan surgawi dan membentuk lautan petir biru tua di atas tubuh utama Wu Dao dan kepala Feng Chantian. Suara mendesing. Gelombang energi ini mengalir seperti bima sakti. Itu menakutkan dan langsung menelan Feng Chantian dan tubuh bela diri. Setelah beberapa saat, ketika lautan petir menghilang, sosok Wu Dao dan Feng Chantian muncul lagi. Mereka berdua masih berdiri di udara, dan aura mereka menjadi lebih kuat. Gemuruh. Putaran kelima kesengsaraan surgawi turun. Petir ungu membawa kekuatan tak terbatas saat turun dari langit, terus menerus menghantam tubuh Wu Dao. Setiap kali mendarat, akan ada ledakan yang menghancurkan bumi. Selama seluruh proses, tubuh utama Wu Dao bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Segera, putaran kelima kesusahan surgawi berakhir, dan putaran keenam kesusahan surgawi siap untuk menyerang. Petir abu-abu mengandung aura keheningan yang mematikan, seolah-olah bisa memusnahkan semua kehidupan. Ledakan, ledakan, ledakan. Baut petir abu-abu jatuh dari langit dan menghantam tubuh Wu Dao. Saat jumlah sambaran petir meningkat, petir abu-abu menjadi lebih tebal dan lebih menakutkan. Awalnya, itu hanya setebal lengan, tetapi kemudian, itu berubah menjadi pilar petir yang terus menabrak. Tubuh utama Wu Dao masih tidak bergerak sedikitpun. Dari kelihatannya, kesengsaraan surgawi ke-69 jelas bukan akhir. Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Aku ingin tahu berapa banyak putaran kesengsaraan surgawi yang akan dia tarik. Mungkinkah itu 99 kesengsaraan surgawi yang legendaris? Setan-setan itu terkejut ketika mereka mendengar tentang 99 kesengsaraan surgawi. Seseorang berteriak, jangan bicara omong kosong. Mereka yang dapat menarik 99 kesengsaraan surgawi semuanya adalah Kaisar Beladiri. Belum ada satu pun dalam sejuta tahun. Itu benar. Yan Zui adalah iblis sejati tertinggi, tapi dia hanya menarik beberapa kesengsaraan surgawi di masa lalu. Kekuatan tempur orang ini tampaknya lebih tinggi dari Yan Zui. Saat kerumunan sedang berdiskusi, putaran ke-7 kesengsaraan surgawi telah tiba. Warna 79 kesengsaraan surgawi menjadi lebih gelap. Putaran kesengsaraan surgawi sebelumnya semuanya abu-abu. Putaran pertama dari 79 kesengsaraan surgawi berwarna hitam dan sangat kejam. Itu seperti tombak hitam melengkung yang jatuh dari langit. Petir hitam ini sepertinya membelah dunia menjadi dua. Kali ini, tubuh utama Wu Dao akhirnya bergerak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengulurkan jari, menunjuk ke arah petir hitam yang turun. Ledakan. Petir hitam bertabrakan dengan jari Wu Dao dan langsung meledak dengan suara memekatkan telinga. Tubuh utama Wu Dao tidak bergerak dan tidak terluka sedikitpun. Melihat adegan ini, mulut Yan Zui berkedut tak terkendali. Itu sudah 79 kesengsaraan surgawi, tetapi Patriark Sekte Tianhuang ini tidak menggunakan harta atau kekuatan magis. Dia hanya mengulurkan satu jari dan dia memecahkan kesengsaraan surgawi. Orang harus tahu bahwa ketika dia bertarung melawan 79 kesengsaraan surgawi, dia telah menggunakan banyak kartu truf dan hampir mencapai batas tubuhnya. Tapi kesengsaraan surgawi Araki Takeshi ini tampaknya terlalu mudah. Hati Yan Zui dipenuhi dengan iritasi tanpa alasan. Tapi dengan sangat cepat, dia menenangkan dirinya. Ini karena dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi yang sejati akan menjadi lebih kuat seiring perkembangannya. Belum lagi antara 79 kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan surgawi yang sejati, bahkan kekuatan setiap putaran kesengsaraan surgawi akan meningkat beberapa kali lipat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh utama Wudau berdiri di udara dan mengangkat kepalanya sedikit. Menghadapi dampak dari kesusahan surgawi, dia hanya mengangkat tangannya dengan santai, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Kesengsaraan surgawi yang kuat tersebar dan dihancurkan dengan santai oleh tubuh utama Wudau tidak menyebabkan dia terluka sama sekali. Seorang ahli iblis sejati tidak mau mempercayai adegan ini dan merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk menguji air. Orang ini bergerak dan dengan cepat mendekati tubuh utama Wudau. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki jangkauan awan kesusahan. Retakan. Sebuah sambaran petir hitam pekat turun, tiba dalam sekejap. Sangat kuat. Hanya ketika dia berada dalam situasi itu dia benar-benar merasakan teror dari kesengsaraan surgawi ini. Ekspresi orang itu berubah drastis. Untungnya, dia siap dan buru-buru memanggil harta bendanya, menyuntikkan true essence ke dalamnya untuk memblokir di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia menyalurkan keterampilan mistiknya dan menyerang kesengsaraan surgawi. Ledakan. Petir hitam pekat turun dan hampir seketika menembus harta benda orang itu, menghancurkan keterampilan mistik dan keterampilan mistiknya. Of! Setan sejati bergidik dan meludahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya tertusuk oleh petir hitam pekat, memperlihatkan lubang hangus yang mengejutkan. Kekuatan destruktif guntur yang tak berujung menelan tubuhnya dan dalam sekejap mata, hidupnya padam. Untungnya, ketika dia melihat situasinya buruk, roh esensinya melilit buah dao dan lolos dari jangkauan awan kesusahan, lolos dari kematian dan menghindari kesengsaraan. Meski begitu, kerugian yang dideritanya tidak mudah untuk menebusnya. Tubuhnya benar-benar hancur oleh 79 kesengsaraan surgawi dan hidupnya hilang, dia bahkan tidak bisa dilahirkan kembali dari setetes darah. Ketika iblis melihat ini, mereka menjadi lebih takut. Mereka mundur jauh sekali lagi dan tidak ada yang berani maju sembarangan. Tak lama, 79 kesengsaraan surgawi berakhir tetapi awan kesusahan tidak menghilang. Kesengsaraan surgawi akan segera turun. Tubuh utama Udao mengambil nafas dalam-dalam dan melihat kecakrawala. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerbu ke surga menuju kesengsaraan surgawi yang turun. Tubuh utama Udao ingin menghadapi kesengsaraan surgawi dan tidak bertahan secara pasif. Bab 2377 Para iblis menyaksikan dengan kaget saat tubuh sejati Udao melayang ke udara untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Menghadapi kesengsaraan surgawi sama dengan menantang surga, menantang kehendak yang tidak diketahui dari sumber kesengsaraan surgawi dan menantang aturan surga dan bumi. Itu adalah kehendak Udao. Itu adalah kehendak Udao. Pantang menyerah, menantang, bertarung melawan surga dan menyelesaikan dendam. Warna putaran kedelapan kesengsaraan surgawi tidak lagi gelap. Hal-hal akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mereka mencapai ekstrim. Ekstrim kesengsaraan surgawi hitam telah berubah menjadi warna putih susu. Ledakan Tubuh sejati Udao menyerbu ke udara dan mengangkat tinjunya, meninju petir putih susu yang turun, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tubuh sejati Udao sedikit bergidik dan berhenti sejenak. Ini adalah pertama kalinya tubuh sejati Udao terpengaruh sejak kesengsaraan. Namun, itu diabaikan dan hampir diabaikan. Tubuh sejati Udao terus naik. Putaran kedua kesengsaraan surgawi turun dengan sangat cepat, seolah-olah telah merasakan provokasi tubuh sejati Udao dan ingin menjatuhkannya. Tubuh sejati Udao meninju sekali lagi dan bertemu langsung. Ledakan. Ada suara yang memekatkan telinga. Kali ini, tubuh sejati Udao tidak terpengaruh saat dia menerobos petir dan naik. Seolah bisa merasakan aura tubuh sejati Udao, kuali penekan neraka di sisi lain juga terus bergetar. Sansekerta bergema dari dalam kuali sementara auman naga, harimau, kura-kura dan burung phoenix bisa terdengar di luar. Setelah menyerap kekuatan putaran ketujuh kesengsaraan surgawi, aura dari empat jiwa suci jelas telah menembus puncak alam keabadian surgawi dan memasuki alam diri sejati. Kuali penindasan neraka memiliki perasaan sendiri dan bangkit melawan busur petir juga, menyerbu menuju cakrawala. Pada saat yang sama, kuali penindasan neraka melepaskan sinar cahaya yang menyerupai air terjun, membentuk penghalang di sekitar Yan Bei Chen dan yang lainnya untuk terus melindungi mereka. Tepat di depan semua orang, pria dan kuali itu bangkit terus-menerus melawan kehendak kesengsaraan surgawi dan kekuatan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan 89 kesengsaraan surgawi tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan tinju dari diri sejati Wu Dao tumbuh semakin ganas. Ketika kesengsaraan surgawi ke-9 tiba, diri sejati Wu Dao telah masuk ke dalam awan kesengsaraan. Dia menyerang ke depan dan menyerang terus-menerus, menghancurkan awan kesengsaraan menjadi berkeping-keping. Ini para iblis tercengang dan ngeri. Bahkan iblis sejati tertinggi Yan Zui dan yang keempat di peringkat iblis sejati, peri sungai ungu, terkejut. Cara Patriarch of the Heaven Wastelen Sekte telah mengalami kesengsaraan surgawi benar-benar di luar imajinasi mereka. Dia benar-benar menyerbu ke dalam awan kesengsaraan sendirian dan mengaduk lautan petir yang praktis menjungkir balikkan seluruh langit. Dia mengandalkan tubuh daging dan darahnya untuk menghancurkan delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Luar biasa. Bahkan Feng Kentian tidak bisa tidak berseru kagum. Dia dulunya adalah dewa kesempurnaan tertinggi di alam abadi awan kesembilan, tetapi dia hanya menarik delapan sembilan kesengsaraan surga ketika dia mencapai alam kebenaran. Proses dia melalui delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi sangat berbahaya. Ketika itu berakhir, dia hanya tersisa dengan satu nafas terakhir. Untungnya, ada ahli yang melindunginya, sehingga dia bisa pulih perlahan. Tapi Trudemon Arakitakesi di depan mereka memiliki aura mengerikan. Dia melawan kesengsaraan surgawi, menyebarkan awan kesengsaraan, dan menghancurkan kilat. Bahkan Feng Kentian harus mengakui bahwa dia bukan tandingan untuk cara yang luar biasa seperti itu. Yan Zui menatap langit dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sekelompok iblis tampak ketakutan, dan mereka sudah memiliki niat untuk mundur. Kakak Yan, ayo pergi. Peri sungai ungu mengerutkan kening dan berkata, orang ini tidak terluka sama sekali setelah melalui kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, auranya bahkan lebih kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya bahkan jika kita bergabung. Yan Zui menggelengkan kepalanya dan berkata, kesengsaraan surgawi belum berakhir. Hem. Ekspresi peri sungai ungu dan yang lainnya berubah. Kesengsaraan surgawi delapan dalam sembilan belum berakhir berarti bahwa kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan akan turun. Ini adalah puncak dari kesengsaraan surgawi yang sejati. Selama jutaan tahun terakhir, setidaknya di alam surga, tidak ada yang pernah menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Jika benar-benar ada kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan, para iblis tidak akan terburu-buru untuk pergi. Pertama, kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, itu akan menjadi kesempatan bagi semua orang yang hadir. Kedua, kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan adalah kesengsaraan surgawi yang ekstrim yang dapat menghancurkan segalanya. Belum lagi apakah Patriark Sekte Tianhuang akan mampu bertahan. Bahkan jika dia bisa, dia pasti akan terluka parah dan jatuh ke kondisi yang sangat lemah. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang. Untuk dapat menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi, dia pasti memiliki potensi untuk menjadi kaisar besar. Jika mereka bisa membunuh monster seperti itu sebelumnya, banyak orang akan merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Di langit, awan kesengsaraan surgawi yang telah disebarkan oleh tubuh sejati Wu Dao berkumpul sekali lagi. Mereka bahkan lebih tebal dan mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Hehehe. Yan Zui tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan sedikit kepuasan, orang ini benar-benar licik. Orang ini menarik kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan jutaan pasukan iblisku, tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga akan jatuh ke dalam bahaya situasi tanpa tempat untuk mundur. Jika orang ini terbunuh oleh sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi, maka itu akan menjadi kehendak surga. Jika dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan, maka kami akan mengirimnya dalam perjalanan. Baik. Setan-setan itu sedikit bersemangat dan berteriak setuju. Feng Chantian memiliki ekspresi tegas saat dia memegang tombak yang menakutkan jahat di tangannya dan melihat ke langit. Bahkan dia belum pernah melihat kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan sebelumnya, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi yang legendaris itu. Ledakan. Kesengsaraan surgawi pertama dari putaran ke-sembilan telah tiba. Wu Dao mengepalkan tinjunya dan menghadapi serangan itu. Ledakan. Sesosok jatuh dari langit dan mendarat dengan cepat di tanah, menciptakan lubang besar. Kesengsaraan surgawi pertama bahkan lebih menakutkan daripada semua kesengsaraan surgawi sebelumnya digabungkan, menyebabkan tubuh sejati Wu Dao jatuh dari langit. Tubuh sejati Wu Dao mengayunkan lengannya dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi mati rasa di kepalan tangan dan lengannya, bersama dengan sedikit rasa sakit yang membakar. Ledakan. Kesengsaraan surgawi kedua mengikuti di belakang. Tubuh sejati Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan menggunakan tinjunya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Bang! Tubuh sejati Wu Dao menjadi lebih pendek saat dia dihancurkan ke tanah oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Dia sudah bisa merasakan sesak di dadanya dan ketidaknyamanan di tubuhnya. Sebelum dia bisa mengatur nafas, kesengsaraan surgawi ketiga telah tiba. Kali ini, tubuh sejati Wu Dao menyalurkan kidarahnya dan auranya melonjak. Dia melepaskan diri dari tanah dan menyerang ke depan sekali lagi. Ledakan! Tubuh sejati Wu Dao dihempaskan ke tanah sekali lagi. Namun, kidarah di tubuhnya beredar dan memancarkan kekuatan hidup yang sangat kuat, dia masih tidak terluka. Namun, setelah kesengsaraan surgawi ketiga berakhir, kesengsaraan surgawi keempat belum tiba. Awan kesusahan di langit juga tidak bubar. Hati-hati, garis keturunan. Tiba-tiba, suara Feng Chantian terdengar. Jantung tubuh sejati Wu Dao berdetak kencang. Cukup benar. Pada suatu saat, kekuatan misterius dan menakutkan telah memasuki garis keturunannya dan terus-menerus menghancurkan kekuatan hidup di garis keturunannya. Utaran keempat dari sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan garis keturunan. Itu berbeda dari kesengsaraan surgawi sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini akan muncul di dalam tubuh orang yang menjalani kesengsaraan secara diam-diam. Jika orang yang mengalami kesengsaraan itu ceroboh dan tidak menyadarinya tepat waktu, garis keturunan mereka mungkin akan mengering dan akan sulit bagi mereka untuk pulih. Huh! Tubuh sejati Wu Dao mencibir dingin dan menyalurkan kidarahnya dengan sekuat tenaga. Suara tsunami bisa terdengar dari tubuhnya terus-menerus. Garis keturunannya mengandung panas yang menyengat, seperti lava mendidih. Jika disalurkan dengan sekuat tenaga, itu bisa melelehkan segalanya. Kekuatan kesengsaraan surgawi tidak ada lama di dalam tubuh Wu Dao sebelum dimakan dan dibersihkan oleh garis keturunan Wu Dao. Bab 2378 Setelah kesengsaraan garis darah, dua kesengsaraan surgawi berturut-turut turun ke tubuh Wu Dao secara diam-diam dan tanpa bentuk apapun. Kesengsaraan roh esensi Kesengsaraan surgawi itu bisa mengabaikan pertahanan topeng Moluo sepenuhnya dan muncul dalam kesadarannya secara misterius. Tubuh utama Wu Dao bereaksi sangat cepat dan mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya untuk melawannya. Sesaat kemudian, kesengsaraan roh esensi menghilang. Setelah itu adalah kesengsaraan hati Dao. Kesengsaraan surgawi mempengaruhi hati Dao seorang kultifator. Jika hati Dao seseorang tidak kuat, iblis mental pasti akan lahir di bawah pengaruh kesengsaraan surgawi. Namun, kesengsaraan jantung Dao tidak berpengaruh pada tubuh utama Wu Dao sama sekali. Dia pernah memadatkan langkah kesepuluh dari tangga hati Dao dan hati Daonya tidak bisa dihancurkan. Bahkan kesengsaraan hati Dao dari 99 kesengsaraan surgawi tidak bisa mengguncangnya. Setelah tiga kesengsaraan surgawi yang sunyi dan tak terlihat berakhir, awan kesengsaraan berubah sekali lagi. Setelah jeda singkat, percikan tiba-tiba turun dari tengah awan kesusahan. Astaga! Ketika percikan mendarat di tubuh utama Wu Dao, itu menyalakan api yang menyala-nyala yang menyebar terus-menerus, membentuk pilar api yang mengamuk yang menghubungkan langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi ketujuh, kesengsaraan karma. Tidak peduli siapa atau makhluk hidup macam apa itu, mereka akan ternoda karma sejak mereka lahir. Seiring waktu berlalu dan mereka tumbuh, mereka akan dinodai dengan karma. Ada karma baik dan buruk. Adapun kesengsaraan surgawi, itu memicu semua karma di tubuh utama Wu Dao dan terbakar terus-menerus. Tubuh bela dirinya berdiri tegak dan kokoh di tiang api yang menghubungkan langit dan bumi ini, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit atau siksaan. Itu karena nyala api tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh api neraka di neraka Avicii. Lebih penting lagi, dia sangat akrab dengan api. Satu-satunya hal di dunia yang dapat memicu karma adalah api karma. Sementara api karma membakar karma, itu juga menempa daging dan darah seseorang. Tepat di depan semua orang, tubuh utama Wu Dao mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi jurang maut yang melahap api karma yang menghubungkan surga dan bumi. Serangkaian teratai merah yang aneh dan pedi berputar di sekitar tubuh Marsial Dao, memberikan rasa keindahan yang menyihir. Tubuh sejati Wu Dao menginjak karmic fire red lotus, dan sosoknya terus naik. Kesengsaraan ketujuh dari putaran kesembilan kesengsaraan surgawi juga mengguncang Wu Dao sendiri. Kelompok iblis terguncang sampai ke intinya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Feng Chantian, yang berdiri di sampingnya, terpengaruh oleh kesengsaraan karma. Dia hampir terbakar menjadi arang, dalam keadaan menyesal. Kulitnya pecah-pecah, darah mengalir keluar, jatuh ke tanah, membentuk teratai merah satu demi satu. Kesengsaraan ketujuh berakhir, dan kesengsaraan kedelapan turun. Dentang-dentang-dentang. Saya adalah saya. Di awan kesengsaraan yang tebal, senjata ilahi yang berbeda turun dan menyerang tubuh utama Wu Dao, Feng Chantian, dan kuali penekan raka. Kesengsaraan pedang dan senjata. Ada semua jenis senjata magis, pedang, tombak, pedang, tombak, kapak, kapak perang, kait, trisula. Ada juga kuali besar, bel kuno, kuali tembaga. Ada juga banyak senjata aneh, seperti pengocok ekor kuda, cermin harta karun, pesawat ulang alik panjang. Senjata-senjata ini dimanifestasikan dari kekuatan kesengsaraan surgawi, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat harta karun spiritual yang murni ke-9. Mereka sepadat hujan, menutupi langit dan menutupi bumi. Haha, waktu yang tepat. Feng Chantian tertawa terbahak-bahak dan melambaikan evil stone spear-nya, membubung ke langit dengan semangat heroik. Cara termudah untuk menahan kesengsaraan persenjataan sabar adalah secara alami menggunakan senjata ilahi dan harta dharma untuk bertahan melawannya seperti Feng Chantian. Namun, pada saat itu, Kuali Penekan Raka masih menjaga di atas Yan Bei Chen dan yang lainnya dan tidak bisa pergi. Terhadap harta yang dharma murni yang luar biasa, tubuh Sejati Wu Dao tidak menghindar sama sekali dan menghadapinya secara langsung. Bang, bang, bang. Tubuh Sejati Wu Dao melambaikan tinjunya dan menyerang berulang kali. Dengan tubuh fisiknya, dia bertarung melawan harta pure yang dharma yang turun secara langsung, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Para iblis merasa gigi mereka menyengat saat melihat itu. Meskipun harta karun spiritual yang murni tidak berwujud, mereka diciptakan dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, tubuh pria itu mampu melawan mereka secara langsung. Tentu saja, setelah bentrokan berturut-turut, tinju tubuh Sejati Wu Dao berlumuran darah dan luka muncul satu demi satu di tubuhnya. Namun, luka-luka itu tidak berarti bagi tubuh Sejati Wu Dao. Dia bisa menyembuhkan mereka dalam sekejap mata. Akhirnya, jumlah senjata ilahi di langit berkurang dan akhirnya menghilang. Kesengsaraan persenjataan Saber telah berakhir. Ini adalah kesengsaraan surgawi terakhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Jauh di sana, Fairy Purple River memiliki ekspresi muram saat dia menggelengkan kepalanya. Saudara Yan, mari kita mundur. Dari kelihatannya, bahkan kesengsaraan surgawi terakhir tidak akan mampu memberikan banyak kerusakan padanya. Tidak akan, kata Yan Zui dengan tenang. Kesengsaraan surgawi terakhir tidak mudah untuk dipertahankan. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Saudara Yan, kamu begitu percaya diri? Peri sungai ungu bertanya dengan cemberut. Yan Zui tidak menjawab dan malah bertanya, apakah kamu tahu apa kesengsaraan surgawi terakhir itu? Fairy Purple River menjawab, saya tidak tahu. Mohon pencerahannya, Saudara Yan. Kesengsaraan kemampuan ilahi terakhir. Yan Zui berkata dengan acuh tak acuh. Peri sungai ungu masih belum bisa mengerti. Sampai sekarang, pria itu belum menggunakan keterampilan mistik apapun. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan kemampuan ilahi, aku khawatir itu tidak akan berguna. Fufu. Yan Zui tertawa dan bertanya lagi, apakah Anda tahu bagaimana kemampuan ilahi tertinggi pertama dari 3.000 dunia diturunkan? Ini, aku tidak yakin. Fairy Purple River menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, apakah itu diciptakan oleh seseorang dengan bakat luar biasa dan diturunkan? Mustahil. Yan Zui berkata, kemampuan ilahi tertinggi menyentuh kedalaman inti taoisme. Memahami kemampuan ilahi tertinggi sama sulitnya dengan naik ke surga, apalagi menciptakannya. Ini tidak berlebihan. Yan Zui dikenal sebagai iblis sejati tertinggi dan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan kemampuan ilahi tertinggi, tetapi dia tidak tidak sepenuhnya memahaminya. Tidak dapat membuatnya. Jantung Fairy Purple River berdetak kencang. Dia mengerti apa yang disiratkan Yan Zui. Maksudmu, kesengsaraan surgawi terakhir adalah kemampuan ilahi tertinggi. Betul sekali. Yan Zui mengangguk. Kemampuan ilahi tertinggi sangat langka. Yang telah diturunkan hingga hari ini semuanya diturunkan dari kesengsaraan surgawi terakhir. Bukan hanya sungai ungu peri. Setan-setan itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Kemampuan ilahi tertinggi adalah puncak Taoisme. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seorang dewa sejati dapat memahami kemampuan ilahi tertinggi, dia tidak akan terkalahkan di alam diri sejati dan mendapatkan gelar dewa sejati tertinggi. Dia bahkan bisa melangkah lebih jauh dan menjadi true immortal nomor satu di alam surga. Yan Zui berkata, itu sebabnya, apapun yang terjadi, kita harus tetap di sini dan mengawasinya melewati kesengsaraan surgawi terakhir ini. Tidak sembarang orang memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemampuan magis tertinggi. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi kita. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami dari kemampuan ilahi tertinggi ini akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Fairy Purple River bertanya, kemampuan ilahi tertinggi seperti apa yang akan turun kali ini? Aku tidak yakin tentang itu. Yan Zui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak kemampuan ilahi tertinggi dalam sejarah Taoisme. Saya tahu tentang malam kegelapan abadi, penjara ruang waktu, enam jalan reinkarnasi, dan seterusnya. Salah satu dari mereka mungkin, atau, kemampuan ilahi tertinggi yang belum pernah muncul sebelumnya akan turun. Bab 2379 Setelah kesusahan surgawi ke-8 berakhir, kesusahan surgawi ke-9 tidak muncul untuk waktu yang lama. Awan kesengsaraan di langit belum bubar. Mereka tampaknya mengumpulkan sedikit energi terakhir mereka, siap meletus kapan saja. Rekan Taois, kesengsaraan terakhir ini kemungkinan besar akan menurunkan kemampuan ilahi tertinggi. Anda tidak boleh ceroboh. Feng Kentian mengingatkan, jangan lupa untuk memahami arti mendalam saat Anda bertarung. Dengan turunnya mistik yang tak tertandingi ini, tubuh bela diri dan Feng Kentian yang berada di dalamnya secara alami akan dapat memahami lebih banyak hal daripada para penonton. Mistik tertinggi. Mata Wu Dao berbinar. Mengandalkan tubuh Wu Dao yang asli, dia jarang menggunakan divine sense atau skill rahasianya dalam pertempuran. Selama dia mendorong ke depan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun Wu Dao telah memperoleh banyak seni mistik, dia jarang mengolahnya. Dia hanya menggabungkan mereka ke dalam tungku Wu Dao dan mengekstrak esensi mereka. Tetapi kemampuan ilahi tertinggi berbeda. Jika dia bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi, itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan tempurnya. Tekanan dari awan kesusahan menjadi semakin berat. Akhirnya, kekuatan di awan kesusahan telah terakumulasi ke puncak, dan tiba-tiba meletus. Petir turun, membentuk gelombang laut yang melonjak. Ada juga segala macam kekuatan kesengsaraan surgawi yang bercampur di dalam tander tide. Beberapa adalah api, beberapa adalah badai siulan, dan beberapa adalah senjata ilahi. Ada juga banyak kesengsaraan surgawi yang berubah menjadi segala macam simbol magis, padat saat mereka turun. Ada 81-9 kesengsaraan surgawi. Ada juga kesengsaraan penyelesaian, kesengsaraan menghentikan, kesengsaraan penghancuran, dan kesengsaraan void. Setiap kesengsaraan berisi 20 kesengsaraan kecil. Ada kesengsaraan api, kesengsaraan air, kesengsaraan angin, kesengsaraan pedang. Ada kesengsaraan tingkatkan, kesengsaraan penurunan, kesengsaraan vegetasi, kesengsaraan pasir halus, kesengsaraan biji sesawi, kesengsaraan debu, kesengsaraan batu. Ada kesengsaraan void, kesengsaraan pencerahan, kesengsaraan kokoh, kesengsaraan ajaib, kesengsaraan sage, kesengsaraan konstelasi Ada tiga bencana dan sembilan kesulitan, sepuluh kesengsaraan karma jahat Di garis pandang tubuh sejati Wudau, ribuan kesengsaraan surgawi melonjak ke arahnya Setiap kesengsaraan surgawi berbeda Kekuatan yang terkandung dalam setiap kesengsaraan surgawi sangat menakutkan Sebagian besar kesengsaraan surgawi, kesengsaraan, dan rune yang diubah dari kesengsaraan surgawi adalah hal-hal yang belum pernah dialami oleh diri sejati Wudau sebelumnya Bahkan, dia belum pernah mendengar tentang mereka Kemampuan ilahi tertinggi, kekudusan abadi Feng Chantian berseru kaget Hahaha Di sisi lain, Yan Zui hanya bisa tertawa terbahak-bahak ketika melihat adegan ini Surga benar-benar berpihak padaku Dia benar-benar tidak bisa ditebus Araki Takeshi ini pasti akan mati hari ini Apakah seni mistik tertinggi ini benar-benar sekuat itu? Peri Zihe bertanya Yan Zui tersenyum dan berkata Pertama, 10 ribu jenis kesengsaraan surgawi akan turun pada saat yang sama Bahkan orang yang melampaui kesengsaraan tidak akan dapat memahami kemampuan ilahi tertinggi ini Karena hanya dengan sepenuhnya memahami segudang kesengsaraan surgawi Seseorang dapat melepaskan kemampuan ilahi tertinggi ini Namun, dalam waktu singkat ini, tidak ada yang bisa memahami miriat Doors of Heavenly Tribulation Fairy Purple River dan yang lainnya menganggup dan melihat rune kesusahan yang padat di kejauhan Mereka sudah menyerah untuk memahaminya Yan Zui berkata Kedua, dalam kemampuan ilahi tertinggi ini Kata, di luar penebusan, berarti tidak dapat dipulihkan Bahkan jika Araki Takeshi ini bisa menahannya Selama dia terluka oleh 10 ribu kesengsaraan Luka-lukanya tidak akan pernah pulih Terkesiap Sekelompok iblis menghirup udara dingin Yan Zui terkekeh dan berkata Tentu saja, jika dia bisa menerobos ke alam gua surga dan membuka gua surga Dia secara alami akan mampu menyelesaikan kekuatan 10 ribu kesengsaraan Yan Zui tidak melanjutkan Tetapi semua orang tahu bahwa itu tidak mungkin Araki Takeshi ini baru saja melampaui kesengsaraan Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi Untuk memasuki alam gua surga Jika dia terus menyeret tubuhnya yang terluka Tidak diketahui apakah dia bisa meningkatkan kultivasinya Apalagi memasuki alam gua surga Saat Yan Zui dan yang lainnya sedang berdiskusi 10 ribu kesengsaraan turun Melihat rune kesengsaraan yang padat di atas kepalanya Mata Wu Dao berbinar Dia segera mengedarkan kidarahnya hingga batasnya Dalam sekejap, sosoknya tampak menghilang Apa yang menggantikannya adalah tungku besar yang terbakar dengan api yang mengamuk Ini adalah fenomena garis keturunan Wu Dao, tungku surga dan bumi Saat itu, dia belum memasuki alam bela diri sejati Jadi dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan tungku surga dan bumi Itulah mengapa dia hanya bisa membunuh pembudidaya iblis di alam persatuan sejati Tapi sekarang, tubuh utama Wu Dao telah mengambil langkah maju dan menempat tubuh Wu Dao sejati Kekuatan garis keturunannya telah meroket Kekuatan fenomena garis keturunan ini juga telah meningkat pada tingkat yang sangat besar Itu benar-benar berubah menjadi kemampuan tertinggi Karena kesengsaraan surgawi terakhir telah menurunkan kemampuan tertinggi Tubuh utama Wu Dao akan menggunakan kemampuan tertinggi yang telah dia ciptakan untuk melawannya Yan Zui benar, dalam proses singkat mengatasi kesengsaraan Tidak mungkin baginya untuk memahami semua kesengsaraan surgawi Namun, dia bisa menggunakan tungku surga dan bumi untuk menyerap semua kesengsaraan surgawi Ketika dia pergi ke pengasingan, dia perlahan bisa memahami kedalaman di dalamnya Langit dan bumi sebagai tungku, ciptaan sebagai karya, yin dan yang sebagai arang, segala sesuatu sebagai tembaga Di dalam tungku surga dan bumi, suara tubuh utama Wu Dao terdengar Di bawah tatapan semua orang, kesengsaraan surgawi melonjak ke surga dan tungku bumi Suara mendesing Lima api muncul di sekitar tungku surga dan bumi Api jiwa bela diri, api naga phoenix, api bencana, api karma teratai merah, dan api neraka Dengan dukungan dari lima api, kekuatan heaven and earth furnace meroket Seluruh tungku terbakar merah dan hampir transparan Puluhan ribu rune kesusahan samar-samar terlihat bertabrakan di dalam, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi Ini bukan hanya tubuh utama Wu Dao yang mengalami kesengsaraan Ini juga merupakan pertarungan antara dua kemampuan tertinggi Setelah beberapa saat, puluhan ribu rune kesusahan tidak bisa membebaskan diri Mereka tiba-tiba berkumpul bersama dan akhirnya berubah menjadi cahaya merah Dentang Cahaya merah tua ini mendarat dengan keras di heaven and earth furnace, menyebabkannya bergetar Cahaya menghilang, dan tubuh utama Wu Dao muncul 99 kesengsaraan surgawi akhirnya berakhir Tubuh utama Wu Dao telah menggunakan tungku surga dan bumi Untuk menyerap dan menyempurnakan transendensi bencana abadi dengan hampir sempurna Yang tersisa hanyalah pergi ke pengasingan untuk memahaminya Di sisi lain, situasi Feng Chantian jauh lebih berbahaya Bagaimanapun, dia telah terluka parah setelah berkelahi dengan Yan Zui dan yang lainnya Meskipun dia telah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, dan kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya Dia sudah berjuang untuk memblokir puluhan ribu rune kesusahan Pada akhirnya, puluhan ribu kesengsaraan berubah menjadi cahaya merah tua dan menebas Feng Chantian Feng Chantian menggunakan tombak pembodohan jahat untuk memblokirnya Tapi dia masih belum cukup kuat dan tombaknya terlepas dari tangannya Cahaya merah menembus dada Feng Chantian, meninggalkan lubang seukuran mangkuk Uff! Air mancur darah menyembur keluar Biasanya, cedera semacam ini bukan apa-apa bagi imortal yang sempurna Tapi tidak peduli bagaimana Feng Chantian mengedarkan Yuan spiritnya Lubang di dadanya tidak bisa sembuh, dan darah terus mengalir Ada puluhan ribu kesengsaraan, termasuk kesengsaraan surgawi, kesengsaraan setan mental, kesengsaraan persenjataan sabar, kesengsaraan penyelesaian, kesengsaraan blok, kesengsaraan penghancuran, kesengsaraan void Begitu banyak kesengsaraan dan kekuatan rumit seperti itu semuanya berhenti di luka Feng Chantian Bagaimana dia bisa menyembuhkannya? Ini adalah teror dari transendensi bencana abadi Meskipun dia hampir tidak bisa memblokirnya, luka apapun yang dia derita tidak dapat disembuhkan Bab 2380 Kakak Yan, ayo pergi Melihat ini, Dewi Zihe buru-buru mengingatkan, bahkan 99 kesengsaraan surgawi tidak dapat melukai orang ini Kami jelas bukan tandingannya, jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin akan menemui kemalangan Itu benar, aku khawatir hanya ahli alam setengah langkah gua surga yang bisa membunuh orang ini Kata iblis sejati lainnya Meskipun iblis belum pernah melihat keajaiban yang bisa menarik 99 kesengsaraan surgawi Mereka semua pernah mendengarnya dalam legenda dan buku-buku kuno Tapi ini adalah pertama kalinya iblis melihat monster yang hampir tidak terluka setelah 99 kesengsaraan surgawi Ini di luar pengetahuan mereka Siapa orang ini yang mampu menahan kekuatan suci yang tiada taranya Setan-setan itu tidak berminat untuk bertarung dan ingin pergi sesegera mungkin Ekspresi Yan Zui jelek Dia telah mengumpulkan 18 pasukan iblis dan 1 juta pembudidaya Tetapi Patriark Sekte Tianhuang ini muncul entah dari mana dan menarik kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan mereka Dia tidak mau, tetapi dia harus mengakui bahwa jika dia terus tinggal di sini Dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Araki Takeshi Yan Zui menarik nafas dalam-dalam, menggertakkan giginya dan bersiap untuk pergi Hmm, tiba-tiba, ekspresi Yan Zui berubah Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh dengan ekspresi bingung Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Yan Zui, membuatnya ketakutan Di sisi lain Melihat Feng Chantian terluka oleh kesengsaraan surgawi terakhir, Wu Dao tidak bisa tidak terlihat khawatir Senior, kamu Saya baik-baik saja Feng Chantian menatap lubang berdarah di dadanya, sepertinya tidak peduli Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di matanya Orang harus tahu bahwa ketika dia pertama kali melangkah ke alam diri sejati, dia hanya mengalami 99 kesengsaraan surgawi Sekarang, dengan bantuan kesengsaraan surgawi Wu Dao, dia secara pribadi telah mengalami 99 kesengsaraan surgawi yang legendaris, yang telah sangat meningkatkan Daonya Karena terlalu banyak kesengsaraan surgawi, dia tidak bisa memahami semuanya Tetapi dengan kesempatan kesengsaraan surgawi ini, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan kesengsaraan surgawi dan kemarahan petir Pemahamannya tentang Dao Petir menjadi lebih menyeluruh Ratusan ribu tahun yang lalu, ketika Feng Chantian mencoba menerobos ke alam gua surga, dia telah gagal dan buah Daonya hancur Di laut spiritualnya, buah Dao sudah menghilang, digantikan oleh lautan petir Menerobos ke alam gua surga sama sulitnya dengan naik ke surga Dia sudah gagal sekali dan kehilangan buah Daonya Jika dia ingin menggunakan lautan petir ini untuk mencoba dan menerobos ke alam surga lagi, itu akan menjadi lebih sulit Dengan kata lain, jika dia berlatih secara normal, hampir tidak mungkin baginya untuk melangkah ke alam gua surga Namun, 99 kesengsaraan surgawi yang dia alami kali ini telah memperdalam pemahamannya tentang Tao Guntur dan petir Dan dia sekali lagi melihat ambang batas Tao inside realm Kekuatan kesengsaraan surgawi, kemarahan Guntur Feng Chantian bergumam Meskipun tubuhnya rusak dan lubang berdarah di dadanya adalah pemandangan yang mengerikan Lautan Guntur bergemuruh dalam kesadarannya, memelihara kekuatan yang menghancurkan bumi Ketika tubuh utama Wu Dao melihat ini, dia diam-diam mengangguk Tidak hanya tubuh Wu Dao sejatinya meningkat ke tingkat berikutnya, tetapi Feng Chantian juga sangat diuntungkan Bisa dikatakan sempurna Setelah penempaan 99 kesengsaraan surgawi, empat jiwa suci neraka suppression cauldron juga telah maju ke puncak Daoki level 1 dengan aura yang kuat Saat itu, kekuatan mengerikan turun dari langit sekali lagi Bahkan Yan Bei Chen dan yang lainnya yang berada di bawah hell suppression cauldron merasa jantung mereka berdetak kencang Apa yang sedang terjadi? Bukankah 99 kesengsaraan surgawi sudah berakhir? Mengapa awan kesengsaraan di langit belum bubar? Mungkinkah 99 kesengsaraan surgawi bukanlah akhir? Itu tidak mungkin Kuali penindasan neraka tampaknya telah merasakan beberapa bahaya dan sedikit gemetar Empat jiwa suci juga terus-menerus memperingatkan tubuh utama Wu Dao Bahkan Feng Chantian yang memahami Dao tersentak bangun oleh kekuatan Mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram, dia mencengkram evil stone spear di tangannya sekali lagi Arakitakesi, awas, ada perubahan di langit dan bumi Feng Chantian mengingatkan Tubuh utama Wu Dao menyipitkan matanya dan waspada saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari awan kesengsaraan di langit Kesengsaraan surgawi belum berakhir Ada kesengsaraan ke-10 di atas 99 kesengsaraan surgawi Tubuh utama Wu Dao memiliki perasaan bahwa ada kemungkinan besar bahwa kesengsaraan ke-10 dipicu oleh tubuh utama Wu Dao yang sebenarnya Keberadaannya adalah sebuah anomali Keberadaan kesusahan ke-10 adalah untuk membunuh anomali Tubuh utama Wu Dao berkata dengan suara yang dalam Senior, kamu terluka Pergilah bersembunyi di bawah kuali penindasan neraka untuk sementara waktu Tidak apa-apa, luka-luka ini bukan apa-apa Feng Chantian mencengkram Evil Stone Spear dengan erat dan menyatakan dengan aura yang mendominasi Aku ingin melihat tentang apa kesengsaraan ke-10 ini Ledakan Suara memekakan telinga bergema dari Tribulation Cloud Tidak ada kesengsaraan tanpa akhir, tidak ada lautan petir, hanya sosok kosong yang turun Seluruh tubuhnya terkondensasi dari petir, dikelilingi oleh pancaran listrik yang cemerlang Meskipun itu hanya sosok petir, itu seperti kehidupan Itu adalah seorang wanita berjubah hitam Dia memiliki penampilan yang tak tertandingi dan aura dingin Rambut hitamnya mengalir ke bawah seperti air yang mengalir dan mencapai pinggangnya Wanita itu memegang benda yang tampak seperti cangkang kura-kura di tangan kirinya dan pengocok ekor kuda di tangan kanannya Itu memiliki pegangan batu giyok dan sutra putih, terlihat sangat akrab Hem, jantung tubuh utama Wu Dao berdetak kencang Kocokan ekor kuda primordial unity Harta Dharma seperti kocokan ekor kuda tampak serupa dan tidak banyak perbedaan Namun, kocokan ekor kuda di depannya identik dengan kocokan ekor kuda persatuan primordial yang dimiliki tubuh utama King Lian Baik itu ukuran, panjang, atau detail pada gagang giyok pengocok ekor kuda, semuanya identik Pada saat yang sama, tubuh utama King Lian merasakannya dan menyalurkan seni potensi roh Dia melihat wanita di udara melalui mata tubuh utama Wu Dao Ledakan Suara gemuruh lainnya bergema dari Tribulation Cloud Wanita lain muncul di udara Penampilan wanita ini tidak kalah dengan yang pertama Kulit wanita itu halus dan alisnya seperti asap Jubah putihnya menonjolkan sosoknya yang sempurna Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak Tetapi seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang tak terlukiskan Menyebabkan orang tanpa sadar mengaguminya Di udara, wanita ini memegang pedang panjang air musim gugur di tangannya Begitu dia muncul, dia menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya Dari jauh, iblis mengungkapkan ekspresi tergila-gila ketika mereka melihat sosok wanita dan berlutut di tanah satu demi satu Seolah-olah saat wanita itu memberi perintah, iblis-iblis itu akan bunuh diri di tempat tanpa ragu-ragu Hanya Yan Zui dan Ferry Purple River yang mampu menenangkan pikiran mereka dan menstabilkan hati Dao mereka Dua hantu petir berubah menjadi dua wanita Yang satu dingin dan bermartabat sementara yang lain cantik dan menggoda Masing-masing dari mereka memiliki kelebihan mereka sendiri dan tak tertandingi di generasi mereka Untuk beberapa alasan, ketika tubuh utama Udao melihat wanita yang terakhir Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang teman lama Aura teman lama ini sangat mirip dengan wanita berjubah putih di belakangnya Mereka berdua secara alami menggoda dan bisa menggulingkan dunia Meskipun mereka adalah dua wanita, tubuh utama Udao tidak berani gegabuh Itu karena aura yang diberikan kedua wanita itu terlalu menakutkan Bahkan saat menghadapi Tuan Kekaisaran Bosun, tubuh utama Udao tidak merasakan tekanan seperti itu Itu ada di mana-mana dan tak tertahankan Kedua wanita ini bahkan lebih menakutkan daripada kemampuan ilahi tertinggi Eternal Domination Terima kasih telah menonton!